Kapolri sikat koruptor dana COVID-19 senilai Rp677,2 triliun Anggaran penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memang tergolong sangat besar Karena itu, anggaran yang jumlahnya Rp677,2 triliun itu Jangan sampai bocor, disalahgunakan, atau dikorupsi oleh pejabat di Indonesia Terkait dengan pengawasan anggaran negara untuk penanganan pandemi COVID-19 itu Pihak Komisi Pemberatasan Korupsi dan pihak Kepolisian Republik Indonesia harus sigap dalam mengawasinya secara sungguh-sungguh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Idham Ajis merespon cepat Untuk menindak tegas siapapun pelaku korupsi selama pandemi COVID-19 Terutama terkait penggunaan anggaran penanganan virus corona sebesar Rp677,2 triliun Kapolri berkomitmen untuk menindak tegas siapa saja pihak yang berani menyelewengkan dana Yang digelontorkan pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 Jenderal Idham Ajis menegaskan bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini Apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk sikat dan memprosesnya secara pidana Jenderal Idham Ajis mengatakan bahwa korf baju coklat telah membentuk satuan tugas atau satgas Khusus di bawah komando Kabera Skrim Polri Komisaria Jenderal Listio Sigit Prabowo Jenderal Idham Ajis mengatakan bahwa satgas itu tidak akan segan-segan menindak oknum yang menyalahgunakan dana Yang dihususkan bagi rakyat itu Polri kata Jenderal Idham Ajis sudah membentuk satuan khusus di bawah kendali Kabera Skrim Di sisi lain, Jenderal Idham Ajis mengingatkan agar semua pihak jangan sampai menyalahgunakan Kelonggaran aturan penggunaan dana COVID-19 dengan tujuan memperkaya diri Menurut Jenderal Idham Ajis, Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana COVID-19 Jadi, siapa saja yang ingin bermain curang akan saya sikat Hukumannya sangat berat Terima kasih telah menonton!